Hai sahabat Libas, semoga sahabat Libas sehat selalu. Kali ini kita bahas Itali yang gagal lolos di Piala Dunia 2022. Itali gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Juara Eropa itu tersingkir di playoff usai dikalahkan Makedonia Utara dengan skor 0-1. Laga Italia vs Makedonia Utara di semifinal playoff Piala Dunia 2022 digelar di Renzo Barbera, Jumat 25 Maret 2022, Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Italia tampil dominan sejak awal pertandingan. Namun, Gli Azuri gagal memanfaatkan peluang-peluang yang didapatnya. Sebaliknya, Makedonia Utara mencetak satu-satunya gol di injury time lewat tendangan Aleksandar Traczkowski. Dengan demikian, Italia dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Ini jadi kali kedua secara beruntun Italia absen di Piala Dunia. Sementara itu, Makedonia Utara akan memperebutkan tiket keputaran final Piala Dunia 2022 melawan Portugal. Portugal menang 3-1 atas Turki di semifinal playoff. Jalannya pertandingan Italia vs Makedonia Utara. Italia tampil agresif sejak awal-awal. Meski mendominasi, tuan rumah sempat kesulitan membongkar pertahanan Makedonia Utara. Italia mendapat peluang pada menit ke-30. Keeper Makedonia Utara Stole Dimitrivski melakukan kesalahan dengan memberikan bola kepada Domenico Berardi. Namun tendangan Berardi tak cukup keras dan Dimitrivski bisa kembali untuk menghentikan bola. Marco Verratti menyodorkan bola kepada Ciro Immobile yang kemudian meneruskannya dengan tembakan kaki kiri. Dimitrivski masih bisa menepisnya. Lorenzo Insigne melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi bola ditepis oleh Dimitrivski dan hanya menghasilkan sepak pojok untuk Italia. Serangan Italia menghasilkan kemelut di depan gawang Makedonia Utara. Umpan Emerson diteruskan Verratti tapi bola diblok oleh pemain Makedonia Utara. Bola muntah disambar Immobile, tapi upayanya itu melebar dari gawang. Makedonia Utara bukan tanpa peluang. Berardi memberikan umpan terobosan kepada Traczkowski yang kemudian melepaskan tembakan ke gawang. Bola masih bisa diantisipasi oleh Donnarumma. Di awal babak kedua, Italia masih kesulitan membongkar pertahanan Makedonia Utara. Beberapa upaya Italia kerap diblok barisan pertahanan tim tamu. Berardi mendapat sejumlah peluang, tapi tak ada yang berbuah gol. Salah satu tembakannya usai melakukan tusukan dari kanan masih mengarah ke keeper Makedonia Utara. Musliu melakukan kesalahan dan Berardi mendapat peluang usai menerima bola dari Verratti. Namun tendangannya melambung di atas Mestar Gawang. Berardi lagi-lagi mendapat peluang setelah menerima bola dari Verratti. Kali ini tendangannya dari jarak dekat diblok oleh Musliu. Kegagalan Italia memanfaatkan peluang-peluang yang didapat akhirnya dihukum oleh Makedonia Utara. Tim tamu mencetak gol di injury time untuk merebut kemenangan. Berawal dari tendangan Gawang, pemain Makedonia Utara memenangi duel udara di lapangan tengah dan bola jatuh ke kaki Traczkowski. Traczkowski kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau oleh Donnarumma. Terima kasih telah menonton!